Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman dan salam beli leluhur Oke saya Repirawan akan mencampaikan materi komputer dan masyarakat Dan kali ini adalah pertemuan pertama kita ya Dalam mata kuliah komputer dan masyarakat Oke pertama-tama saya akan membacakan dulu tertib dan aturan perkuliahannya yaitu kehadiran Wajib melakukan absensi di google classroom Izin bisa via chat, whatsapp, dengan format name, nama, kelas, dan mata kuliah Dan alasan izin Terus untuk tugas, tugas yang diakui hanya tugas yang dikumpulkan via google classroom Untuk penilainya absensi itu ada 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan puas 40% Dan selanjutnya untuk materi pembahasannya ada 13 materi pembahasannya Ya silahkan dilihat sendiri untuk materinya Terus kita langsung ke What is the computer? Dan komputer adalah perangkat berupa hardware dan software Yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi Dan menyimpannya untuk ditampilkan di lain waktu Informasi yang dihasilkan komputer dapat berupa tulisan, gambar, suara, video, dan animasi Terus selanjutnya ini adalah masyarakat Jadi, apa itu masyarakat? Masyarakat adalah kelompok manusia yang punya kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan So, apa hubungan komputer dan masyarakat? Jadi, hubungan komputer dan masyarakat itu ada di komunikasi, hiburan, pendidikan, bisnis, informasi, dan kontroli Jadi, bersama ini Saya menyuruh teman-teman semua Mencari Apa hubungan komputer dan masyarakat Di bidang komunikasi, hiburan, pendidikan, bisnis, informasi, dan kontroli Untuk selanjutnya dan lebih jelasnya Teman-teman bisa lihat di Google Classroom Yang akan Bapak share di sana Oke, demikian untuk materi Pertemuan pertama Dan Bapak ucakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam budi luhur Terima kasih